Sederolun kapal milik Kementerian Perhubungan, Sabuk Nusantara 110, mulai melayari Laut Barat Selatan Aceh. Keberadaan kapal perintis 110 itu menggantikan kapal Sabuk Nusantara 35 yang juga milik Kementerian Perhubungan, yang kini tidak beroperasi lagi. Amatan Serambi TV Sederolun, kapal yang baru merapat perdana Kamisori tadi itu, akan berlayar ke Sinabang dari pelabuhan Jeti Suwak Indrapuri, Melabuh. Menurut para awak, kapal tersebut berlayar dengan rute Melabuh-Sinabang sebanyak tiga kali dalam sebulan, serta bersandar pada beberapa pelabuhan lain di Barat Selatan Aceh. Sementara untuk tarif dengan rute Melabuh-Sinabang, setiap penumpang dikenakan biaya Rp15.000 yang telah disubsidi Kementerian Perhubungan.